Kalau anda sekarang ada sama saya disini, ini bakal kerasa ada angin sepoi-sepoi dari depan, ada suara air mengalir di belakang, ada hijau-hijau di belakang, di depan juga ada, terus juga dapat cahaya matahari yang banyak dari depan dan belakang, bukaannya gede banget. Ayo kita cek cuplikanya. Terima kasih telah menonton! Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto. Kali ini saya ada di perumahan Nirwana Eksekutif Surabaya Timur. Nah, lokasinya ini mepet banget sama Mer, kalau dari rumah ini ke jalan Mer, sekitar 5 menit aja udah sampai. Mernya Mer yang mana? Yang ada Starbucks, yang ada Super Indonya. Terus kalau mau ke Bandara Juanda, 20 menit. Kalau mau ke Galaxy Mall juga 20 menit. Nah, ini nih, bisa pilih nih, fasa depannya mau yang mana, mau yang ini atau yang itu. Dan rumah ini nih, asik banget loh. Tadi saya udah masuk ke dalam kan, itu begitu masuk ke dalam, hati langsung tantram gitu. Nuansanya homey banget. Oke lanjut, harganya 2,1M. Luas tanahnya 6x17 sama dengan 102, luas bangunan 140. Bangunannya 2 lantai ya, kelihatan. Terus akses ke kamar dan kamar mandi ART, asisten rumah tangga, terpisah. Terus kamar tidurnya 3 plus 1, kamar mandi 3 plus 1, carportnya bisa 2 mobil, terus sudah ada V semi furnis, ada beberapa furniturnya udah. Ayo kita cek ya. Gerimis mulai turun, ini harus rada buru-buru. Oke, kita lihat dulu jalan depannya ya. Jalan depannya ini hampir 3 mobil ya, 2 mobil lost ya. Lihat yang kesana, oke. Lanjut, nah ini bisa milih nih, fasa depannya mau yang mana, lebih demen yang mana, isinya sama aja, bangunannya sama aja. Nah kita lihat yang kiri aja, tapi ya ini karena yang kiri ini udah di furnis lebih lengkap daripada yang kanan. Saya disini aja deh, neduh di pohon dulu. Carportnya ini kan 2 mobil, nah tapi pagarnya itu bisa bukanya satu-satu. Jadinya harus dibudayakan antri, masuk ke dalam rumahnya, kalau yang kanan kanan aja, habis itu baru yang kanan ditutup, geser ke kanan, baru masuk lewat, masuk yang kiri bisa ya. Oke, di depan ini udah ditanemin hijau-hijau gini, udah mantep. Jadinya udah menenangkan hati. Ini adalah sandon bawah, hujannya mulai lumayan deras, saya percepat. Ini adalah akses ke kamar dan kamar mandi, asisten rumah tangga. Jadinya ini kamar mandi, yang ini kamar tidurnya ya. Oke, ini ada pintunya nih. Ini pintunya ya, kalau ditutup jadinya ini nggak kelihatan. Lanjut. Oke, ini dia pemandangan di carport ya. Karena tadi terburu-buru, sudah mulai hujan. Oke, ini nuansanya alam ya. Nanti kalau masuk, lebih kelihatan lagi alamnya. Ini batu-batuan, terus pencahayaan-pencahayaan juga udah modern. Ganteng habis. Keramik-keramik juga nuansa, nuansa alam. Oke, kita masuk ya ke dalam rumahnya. Hmm, ini dia yang gratis apa aja. Ini sudah dapat gorden. Ada hiasan-hiasan seperti ini, dan ada kursi untuk tamu. Tamu. Jadinya entah nanti kita mau menjamu tamunya di sini. Atau kalau tamu datang, disuruh tunggu dulu di sini. Sambil kita siap-siap, baru nanti dibawa ke dalam. Oke. Ada kamar mandi di lantai 1. Jadinya, halo? Kamar mandi ada 1 ya, di lantai 1. Sisanya di atas. Kamar tidurnya juga, tiga-tiganya ada di atas. Oke, lanjut. Ini ada cerminnya udah, wastafel, kloset, sama ada shower, lancuran. Ada tempat sabun juga. Dan ini sudah ganteng temboknya ya. Lanjut. Saya bayang-bayangin dulu. Nanti di sini kita pasang TV nih berarti ya. Pasang TV, dan di sini nanti bakal ada sofa atau kursi sesuai penataan Anda. Di atas ini sudah drop ceiling, jadi udah ganteng. Nah, ini enaknya. Rumah ini menyatu langsung ke taman belakang, karena nggak pakai tutup. Tapi tenang aja, di atasnya taman itu ketutup kaca sama kasa nyamuk. Jadinya aman ya dari nyamuk. Tapi kalau soal udara dan cahaya, asik banget. Ini enak banget wansanya jadi. Oke, meja makan sudah dapat. Kitchen setnya sudah dapat. Plus cooker hood dan kompornya juga udah dapat ya. Ini tempat kulkas, nanti kulkasnya beli sendiri. Nih, ini juga enak banget ya. Warnanya kayu-kayuan gini. Jadi mengingatkan kayak pas liburan di luar kota gitu. Nuansa alam. Terus perabotnya kayu-kayu. Di sini ada gudang bawah tangga, nanti boleh ditutup. Di interior ya, di sini. Lanjut. Sekarang kita cek ke bagian favorit saya ini. Wah, oke. Kedengeran suara hujannya nggak ini? Kita cek atas ya. Nah, ini jadinya yang ini adalah kaca. Yang ini adalah kasa nyamuk. Jadinya nggak masuk serangga dan nyamuk. Oke, taman ini sudah dapat free. Kondisinya seperti ini. Plus batu-batuannya. Pencahayaannya oke banget ya rumah ini. Sudah modern. Terus sudah ada ini nih. Apa ini? Fontaine ya. Air mancur. Nah, nanti kalau mau cuci. Ini bisa di sini ya. Cuci di sini. Nanti jemurnya ya di sini aja. Supaya ini tetap memanjakan mata. Nanti yang jemur di sana. Yang ini buat hijau-hijauan. Buat santai-santai. Nanti kalau mau, boleh nih ditaruhin kursi sama meja coffee table. Jadinya bisa buat refreshing di belakang. Kalau bosan di dalam, kita ke belakang. Sambil ngopi, sambil ngerjain PR, atau sambil nge-laptop. Kalau pemandangan dari belakang begini ya. Pemandangan ke depan. Oke, lanjut kita cek lantai 2. Nah, udah dapet figura-figura gini. Nanti kalau mau diganti sama foto Anda sendiri bisa ya. Lampunya nih. Yang bikin ganteng juga ada lampu di mana-mana. Ini ada kaca udah ya. Jadinya di area tangga terang. Tentunya pada waktu siang hari. Oke, selamat datang di lantai 2. Kita cek dulu. Ya udah, udah kelihatan ini adalah kamar mandi yang di lantai 2. Kamar mandi luar. Sudah dapet kaca segede ini. Sudah dapet washtub. Tafel, kloset, dan sudah dapet pancuran. Oh iya, water heater sudah dapet juga loh. Water heater sudah dapet. Terus ini ada... Ada apa ini namanya? Kurten ya. Gorden gitu ya. Supaya kalau mandi, ada nyiprat ke sini. Ini juga sudah ada tempat sabun. Oke, kita cek dulu kamar anaknya. Kamar anaknya ini. Jadinya ini 2 kamar anak. Oke, ini atasnya juga udah ada permainan lampunya. Dan dapet jendela besar. Tadi saya tutup. Supaya nggak backlight. Ini dapet ya, Gordon ya. Tuh, jadinya pemandangan depannya kayak gini. Bisa sambil ngintip-ngintip. Kalau ada JNP datang, JNE datang. Bisa teriak, Mas, taruh aja di pagar. Tuh ya. Lanjut. Kamar sebelah juga sama ya. Kayak yang tadi. Sudah ada permainan lampu. Juga dengan jendela yang besar. Oke, mantep ya. Lanjut. Nah, ini dia. Master bedroom. Ada kamar mandi dalamnya. Ukurannya ini yang paling besar. Sudah drop ceiling di atas. Sudah enak banget ya. Membuat suasana hati senang nih. Kalau ada lampu-lampuan gini. Plus kaca jendela yang sebesar ini. Ini jadinya diperhitungkan banget. Supaya hati tetap senang. Bisa dibuka. Bisa ngintip ke bawah. Tuh, taman di bawah ya. Wah, masih kedengaran juga nih suara airnya dari sini. Suara air ternyata menenangkan ya. Nah, ini kita lihat ke atas nih. Lebih jelas nih. Dari sini udah keujanan saya kan. Ini kaca. Ini kaca ya. Yang ini adalah khas. Itu. Lanjut. Kita cek sekarang kamar mandinya. Kamar mandi dalam. Sama ya. Kurang lebih kayak yang tadi. Ini ada kaca gedenya. Cerminnya. Terus wastafel. Ada kloset dan ada pancurannya. Ditutupi sama gorden begini. Sudah ada tempat sabunnya. Sudah ada angin. Anginnya. Nah. Nanti mungkin ada yang bertanya. Waduh. Nanti kalau mau utak-utik kasar itu gimana tuh? Kalau pas ada yang membolong. Salah satu jalannya adalah lewat kamar mandi nih. Nah. Itu dia. Itu bisa lewat tanah. Untuk menuju ke atap ya. Nanti kalau mau bener-benerin. Oke. Manis banget. Lantai dua sudah selesai. Dengan nuansa alamnya ya rumah ini. Kita cek lagi dong yang di bawah. Tadi saya pikir ini belum selesai. Belum dipasang pintu loh. Ternyata. Memang konsepnya seperti ini. Jadinya mengalir aja ke belakang. Ini udaranya pasti enak banget. Oke. Selesai ya. Rumah dengan nuansa alam. Jujur aja. Saya ini naksir banget nih sama rumah ini. Jadinya saya juga pertama kalinya mengunjungi rumah yang gak ada pintu belakangnya seperti ini. Jadinya tapi kan gak masalah ya Kak. Karena di atas itu ada kaca dan ada kaca nyamuk. Jadinya nyamuk gak masuk. Tapi tetap bisa masuk dari depan. Nanti yang di depan kita pasang pintu kaca aja ya. Jadinya rumahnya itu terbuka menyatu sama nuansa taman. Nuansa ada aliran air di belakang kayak gini. Jadinya adem banget. Yang kalau kita pulang kerja rumah itu kepala pusing. Melihat beginian. Jadi lebih tenang. Yang mau tahu info lebih lanjut. Segera hubungi nomor di bawah. Atau klik aja link WhatsApp di deskripsi. Nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya. Oke. Tanya-tanya dulu gak apa-apa. Gratis. Kalau beli nanti baru bayar. Yang punya kebutuhan properti. Mau jual, mau beli. Rumah, apartemen, ruko, gudang, tanah. Bisa hubungi nomor di bawah. Yang punya kebutuhan kredit. KPR, KPA, KPG, modal kerja. Bisa hubungi nomor di bawah juga. Yang mau bisnis properti bareng Ivan Olianto. Di 20 kota lebih di seluruh Indonesia. Segera hubungi nomor di bawah juga. Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Supaya dapat notifikasi video terbaru dari channel Ivan Olianto. Yang nontonnya di TikTok. Yang nontonnya di Instagram. Jangan lupa follow. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.